Yo, halo guys, balik lagi dengan saya disini Lester dan ya, jadi di video kali ini saya akan nge-review 3 graphic pack atau shader yang bisa kalian pakai di MCP terbaru dan ini adalah shader untuk render dragon guys ya jadi disini adalah sebuah graphic pack ringan yang bisa kalian pakai di RAM 2GB ke atas yang tentunya ini tuh ringan guys ya karena ini tuh adalah sebuah graphic pack bukan shader guys ya bisa kalian pakai di Realms, Server maupun di Word biasa itu ya so ya, jadi sebelum kita lanjutin ke videonya jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian dan selesai kita akan menuju ke videonya let's go oke guys, nah jadi disini untuk graphic yang pertama disini adalah Skyy Graphic versi 4 jadi disini seperti yang kalian lihat disini lumayan keren untuk di bagian pencahayaan rumput pencahayaan Wordnya itu kayak lebih ke ijo gitu ya wih mata banget kayak ijo apa gitu ya untuk di bagian mataharinya seperti yang kalian lihat disitu mataharinya agak lebih beda teksturnya dan juga disamping langit-langitnya itu kayak tuh guys, kayak ada garis-garis gitu ya wih mata banget sih terus juga ada awan yang kayak gini awannya agak lebih beda gitu seperti yang kita lihat ya awannya itu ya kayak beda gitu oke, untuk di bagian air kita akan ngeliat jadi disini airnya itu agak lebih gimana gitu ya birunya itu lebih beda aja ya kalau kita masuk disini lumayan biru lumayan transparan juga sih kalau di dalam airnya dan juga partikel-partikelnya juga keren ya partikel-partikel putihnya ini oh jadi graphic packnya itu kayak lebih ke kartun gitu ya ini kayak serasa kalian itu mainin Minecraft dunia fantasi dan juga untuk di bagian pencahayaan atau tekstur mungkin ya ini kayak tekstur gitu pohonnya tuh ini agak lebih berbeda bahkan tapi untuk di bagian tekstur block kalau kita pegang ini tuh gak berbeda berarti ini dipengaruhi dari pencahayaan mungkin sih ya pencahayaan wordnya jadi gitu ya oke 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 kurang lebih sih untuk di bagian siang hari akan kayak gini jadi disini kita langsung aja kayaknya mengambil torch dan mengubah ke time metnaik ya atau tengah malam nah kayak gini ditampilan tengah malam pun akan seperti ini wih keren banget guys kayak langit-langit putihnya itu kayak apa ya menambah suasananya jadi keren gitu ntar bulannya mana oh di atas sini guys oke 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 bulannya disini disini kayak ada oh putih-putih itu yang bikin keren gitu untuk pencahayaannya akan seperti ini sih pencahayaan sih gak berubah guys karena ini graphic pack ya nah oke menurut saya disini untuk di malam hari ini gak terlalu gelap sih ya ya gak terlalu gelap sih guys ya oke oke bahkan untuk di kayak api-api torsnya itu lebih putih gitu dan ya kurang lebih untuk di malam hari akan seperti ini kita akan ganti ke sunset eh sunrise untuk sunrise sih kayak gini guys ya warna oranye disampingnya ini sampingnya yep ada efek-efek oren dan sana ada bulan yang tenggelam di bagian sunset akan seperti ini seperti yang kalian lihat sunsetnya lumayan juga ya sama seperti sunrise di bagian sampingnya akan ada oren-oren kayak gini seperti ini ya guys ya tuh untuk permukaannya itu juga kenal tuh ya oren-orennya dan yang terakhir guys disini kita akan coba ke hujan ya kita akan coba di cuaca hujan menurut saya disini hujannya cukup menarik dan partikel airnya juga diubah cukup simple sih jadi untuk kayak air-air hujannya itu ini tuh lebih berubah dan lebih putih gitu kayak keputihan gitu oke kayak gimana ya kayak kartunnya sih gitu guys juga untuk di bagian partikelnya ini keren banget nih ya oke 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 ya jadi guys kurang lebih untuk graphic pack yang pertama seperti ini ya oke guys untuk graphic pack yang kedua disini adalah alepack versi 1.4 jadi disini graphic packnya lumayan berwarna untuk di bagian pencahayaan word seperti ini ini bener-bener colorful dan terang banget ya untuk di bagian rumput-rumputnya bener-bener hijau banget guys ya serius dah untuk awannya juga diubah disini seperti yang kalian lihat di bagian cube map ini awannya cukup keren dan juga shadernya ini ini wih mataharinya keren juga ya warna bulan gitu ini shadernya keren juga ya juga disini untuk di bagian lava-lavanya ini teksturnya terang banget ya tuh guys lavanya teksturnya diubah gini menjadi lebih terang gini ya wow keren-keren dan untuk tekstur dari daunannya pun juga semakin terang disini bener-bener colorful banget untuk tekstur air juga diubah guys nah airnya kayak gini ya jadi airnya itu teksturnya itu gerak-gerak coya tuh kayak gini nih wih mantep juga ya kita akan coba menyelam jadi untuk dalam air disini cukup biru dan gak terlalu transparan ya kayak shader yang sebelumnya ini cukup biru dan ya cukup keren lah ya keren banget ya untuk tekstur airnya jadi disini langsung aja kita akan merubah ke time sunset untuk ngeliat suasana sunset guys ya di suasana sunset seperti yang kalian lihat disini mataharinya akan seperti itu bener-bener bulat sekitarnya akan berubah menjadi oranye dan juga langitnya di bagian bawah itu akan berubah menjadi oranye guys ya tapi untuk di bagian atas ini masih biru ini nah ini mulai gelap mulai gelap mulai gelap kita langsung aja merubah ke matnaik jadi di malam hari disini menurut saya uh keren banget dengan awan yang kayak gini ditambah dengan langit malam yang gak terlalu gelap sih ya bagian langitnya ini wah keren banget ya keren banget guys tuh ada awan terus malam-malam kayak gini gitu ya dan juga untuk di malam hari disini menurut saya gak terlalu gelap-gelap amat karena dibantu dengan yang namanya ini ya emm pencahayaan worldnya guys ya nah jadi kurang lebih kayak gini nih ini yang paling terang ini lapanya gitu ya tuh putih banget gitu kan lapanya waduh buset dah ya oke jadi kurang lebih guys di malam hari disini kalian juga bisa ngeliat bulan disitu bulannya bener-bener bulat dan separuh itu kalau untuk air di malam hari ini bener-bener beda banget masih terang gitu airnya ya masih kelihatan biru dan ya jadi untuk malamnya kurang lebih sih kayak gini ya selanjutnya guys yang terakhir eh disini guys efek apinya efek apinya juga agak beda ya tuh efek apinya juga agak terang guys ya oh gitu ya jadi efek apinya itu juga berpengaruh mungkin karena dari tekstur lava yang terang jadi efek apinya juga ikutan terang bagaimana suasana di saat hujan jadi di saat hujan langit akan berubah menjadi gelap dan untuk dari partikel hujannya sendiri disini agak transparan gitu airnya dan untuk partikel splash hujannya disini gak terlalu kelihatan ya masih kayak naturalnya Minecraft kurang lebih sih hujannya kayak gini ya gak ada yang terlalu mencolok di bagian perubahan saat hujannya guys ya oke guys untuk shader yang ketiga disini adalah eternal shader jadi shader ini itu cukup banyak banget yang keren untuk bagian percayaan world disini gak terlalu kelihatan banget atau mungkin gak ada percayaan yang ditambah ya jadi untuk bagian rumputnya ini masih kayak biasa gitu tapi untuk bagian rumputnya disini gerak gitu guys ya wih di gelag gerak ya jadi ini shader baru yang ada rumputnya gerak setelah itu di bagian fog atau jarak pandang ya seperti yang kalian lihat disini jarak pandangnya akan seperti itu jadi akan ada kayak kabut-kabut gitu dan seperti yang kalian lihat ada rumah villager gitu ya kayak ada kabut-kabut ada pohon disitu kabut-kabutnya itu lumayan keren karena ditambahkan dengan shader ini selanjutnya guys di bagian ini yang paling keren adalah di bagian sky-nya langitnya keren banget di bagian shader ini wih keren banget cuy jadi langitnya itu kayak ini kayak air yang realistis dan ini bener-bener terang bener-bener kayak serasa di dunia nyata langitnya paling keren wow keren banget dan di bagian sini guys jadi untuk di bagian tekstur airnya bergerak tuh tekstur airnya itu bergerak dan tekstur airnya itu kalau kalian perhatian chart detail tuh bener-bener smooth banget dan ketika dalam air disini akan terang kayak gini coy ya oke tuh uh terang banget sih ini dan selanjutnya guys disini untuk di bagian sky udah lumayan keren untuk air dan fox dan juga lengkap dengan rumput yang bergerak kita juga akan ngeliat daun apakah di pohon itu bergerak wih bergerak guys ya jadi bergeraknya itu bener-bener smooth banget ya tuh wih dik keren banget guys yoi jadi bergerak gitu kan dan disini langsung aja kita akan merubah ke time sunset kita akan ngeliat sunsetnya gimana oke saburnya ada ini gak ada matahari tapi gak ada awannya kita akan langsung aja mengubah ke time midnight jadi di suasana malam makan kayak gini untuk di bagian sky-nya bakalan kayak gini guys ya sky-nya itu bakalan tetap terang kayak gini walaupun hari udah malam ya untuk di bagian malamnya biasa aja sih kayak gini karena juga pencahayaan itu gak ada ditambahin guys sadari ini ya untuk akhirnya di suasana malam kayak gini dan untuk berenang dalam malam-malam kayak gini mayan terang sih dan kayaknya ini aneh banget ya masih terang tapi di bagian pencahayaan blok gelap gitu langsung saja kita akan merubah ke hujan ya hujan dan siang jadi guys untuk di bagian hujan disini ada partikel yang berubah untuk partikel splash rain ya guys ya partikel splash rain terus untuk di bagian kayaknya untuk air hujannya masih biasa sih teksturnya biru kayak yang ada di minecraft dan di bagian hujan disini cuma diubah di bagian splash rain ya guys ya ya jadi kurang lebih untuk di bagian shader yang ketiga seperti ini guys oke guys jadi ini aja untuk video kali ini terima kasih banyak yang udah nonton kita akan bertemu di video selanjutnya oke bye bye bye